Intro Pantai Panjang Bengkulu menelan korban saat liburan Wisatawan asal Sungai Lilin Musi Banyu Asin menjadi keganasan pantai yang jadi andalan destinasi wisata kota Bengkulu ini Pada Kamis 2 Januari 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bertempat di area pantai depan Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu telah terjadi korban tenggelam Identitas korban Arief May Hendra 18 tahun korban baru lulus SMA beralamat di Sungai Lilin Jaya RT04 RW04 Sungai Lilin Jaya Sungai Lilin Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Korban saat liburan bersama tiga temannya Restu Nanda Aditya 22 tahun pekerjaan wira swasta beramat di Kelurahan Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Rekan korban lainnya Muhammad Ari 18 tahun alamat Sungai Lilin Jaya RT0204 Kelurahan Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyu Asin dan Rizki Rahmadani 16 tahun Saat pukul 12.00 waktu Nusia Barat korban bersama tiga temannya tiba di kota Bengkulu dengan menggunakan roda dua dari tempat asalnya yaitu di Sungai Lilin Jaya Sungai Lilin Musi Banyu Asin Setibanya di lokasi pantai panjang kemudian mereka minum kelapa muda di salah satu warung yang ada di lokasi pantai tersebut Setelah itu mereka langsung mengarah mandi di area bibir pantai tepatnya di depan tulisan pantai panjang dan telah diingatkan oleh pemilik warung untuk tidak mandi karena sangat rawan Namun korban beserta temannya tetap tidak mengindahkan dan mandi di area pantai panjang tersebut Sewaktu berenang tersebut korban mengarah menjauh dari bibir pantai dan dipanggil oleh teman-temannya agar jangan terlalu jauh Namun korban mengatakan enak di sini ombaknya lebih besar Tidak lama berselang terdengar teriakan korban meminta bantuan Restu Nanda Aditya langsung berenang ke arah korban dan sempat menarik korban Namun dikarenakan tarikan arus ombak yang kuat dan mulai kelelahan akhirnya melepaskan korban dan akhirnya korban kembali tertarik arus serta tenggelam Selanjutnya teman korban menepi ke arah bibir pantai dan meminta bantuan masyarakat atau pengunjung pantai lainnya Dan untuk saat ini jasad korban tenggelam tersebut belum ditemukan dan diperkirakan masih berada di bawah gulungan ombak laut Sedangkan untuk ketiga temannya sore tadi masih berada di pos pantau pantai panjang guna dibintai keterangan Personil piket fungsi Polres Bengkulu, Polsek Ratu Samban beserta Basarnas dan Pol Airut Polda Bengkulu telah mendatangi TKP untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap korban dengan menyisir area pantai dengan menggunakan speedboat Dari Pantai Panjang, Kota Bengkulu Arifin Sutino, Android TV Bengkulu melaporkan Terima kasih telah menonton!